selamat datang kembali oke apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga seselalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar amin nah oke jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas ya cara agar untuk halaman facebook ataupun fanspack facebook bisa muncul di pencarian teman-teman ya ataupun halaman facebook kita bisa ditemukan nah disini kita langsung saja masuk ke dalam facebook ya disini kita menggunakan facebook yang seluler ya nah kita masuk ke dalam fanspack facebooknya nah nanti tampilannya adalah seperti ini dimana disini kita bisa mendapatkan fitur monetisasi nah fitur monetisasi ini merupakan fitur dimana kamu sebagai creator video bisa menghasilkan uang dari video yang sudah kamu upload ya tetapi ketika sudah menggunakan persyaratan di program partner dari facebook teman-teman oke disini yang akan kita bisa adalah cara agar halaman fanspack kita ataupun halaman facebook kita bisa ditemukan nah disini teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam fanspacknya nanti teman-teman bisa memiliki fitur monetisasi ya kemudian ada pusat iklan ada akses halaman nah disini yang akan kita bahas adalah cara agar fanspack kita bisa ditemukan disini teman-teman bisa langsung saja masuk ke bagian pengaturan ya kita scroll ke bawah nah disini ada menu pengaturan kita klik di bagian pengaturan dan privasi kemudian kita pilih di bagian pengaturan ya nah selanjutnya disini teman-teman bisa langsung saja masuk di bagian pengaturan halaman ya nah seperti ini jadi di bagian atas ada nama kita nah kemudian disini teman-teman tinggal scroll ke bawah nah disini ada yang namanya adalah privasi nah agar untuk fanspack kita bisa ditemukan oleh orang banyak teman-teman tinggal klik saya di bagian privasi ya nah oke jadi nanti teman-teman tinggal pilih saja ya tentu menunya adalah seperti ini siapa yang bisa melihat postingan anda ya jadi disini teman-teman tinggal klik saja seperti ini dan disini teman-teman bisa atur saja ke publik ya untuk aktivitas siapa yang melihat dari postingan kita kemudian siapa yang bisa melihat orang halaman dan daftar orang atau halaman yang anda ikuti nah disini teman-teman bisa diatur saja ke bagian publik ya kemudian disini juga ada siapa yang bisa melihat cerita anda teman-teman bisa diatur saja ke publik ya jadi pastikan itu di bagian pengaturan dari privasi kita itu pastikan di publik ya agar untuk fanspack ataupun halaman facebook kita bisa ditemukan oleh orang lain teman-teman ya nah jadi seperti itu saja teman-teman ya jadi teman-teman tinggal masuk saja ke bagian pengaturan kemudian kita klik di bagian privasi nah disini kita bisa atur agar halaman fanspack kita bisa ditemukan ya jadi di bagian siapa yang bisa melihat postingan disini teman-teman bisa diatur ke publik ya untuk di bagian tiga menu di atas ini teman-teman oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara agar halaman facebook bisa ditemukan dan semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini oke selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati